Sebuah video yang menunjukkan seorang pria membopong jenazah keluar puskesmas menjadi viral di media sosial. Jenazah Husin, bocah 8 tahun merupakan korban meninggal setelah tenggelam di sungai Cisadane. Dalam video terlihat Supriyadi berjalan keluar puskesmas membawa jenazah keponakannya yang sudah dibalut kain. Dilansir detik.com, Supriyadi mengaku terpaksa membopong jenazah Husin lantaran pihak puskesmas menolak memberikan pelayanan ambulans untuk mengantar jenazah. Kejadian dalam video tersebut terjadi di wilayah Cikokol, Tangerang, Jumat lalu. Wali Kota, Tangerang. Wali Kota, Tangerang Arief Rahadiono, Wisman Syah meminta maaf terkait warganya yang tidak mendapat layanan ambulans. Dalam unggahan Instagramnya, Arief menyatakan akan memberi teguran kepada Dinas Kesehatan Tangerang dan juga melakukan pemenahan prosedur pelayanan gawat terurat. Terima kasih. Terima kasih.